Terima kasih pak, wah lumayan, dapat rejeki cincau. Kalau dibikin es, sudah biasa yuk, kayaknya segeriki kalau dijadikan rujak. Kak Dara sudah menyiapkan bumbunya, ada ebi atau udang kecil yang diulak sampai halus. Si ebi ini biasanya jadi penyedap masakan yuk, tidak hanya membuat lebih gurih, tapi juga bisa menguatkan aroma. Pakai bawang putih juga yuk, jangan dibayangin bumbu rujak cincau sama dengan rujak buah biasanya. Yang ini berkuah, semacam kuah cukonya mempek-mempek Palembang. Nah, ini yang membuat bumbu kuah makin jos, pakai cabai rawit, yang banyak ya Kak Dara. Supaya mantep pedesnya, hehehehe. Ada tambahan gula merah juga yuk, supaya seimbang. Jadi bisa pas manis gurih pedesnya. Wah, sudah kebayang segerinya rujak cincau. Ada tambahan timunnya. Supaya enak makannya, dipotong kecil-kecil dulu yuk. Timun tidak hanya menyegarkan. Banyak manfaatnya juga loh, timun termasuk rendah kalori dan tinggi seratnya. Mantep lah pokoknya. Kandungan air dalam timun lumayan tinggi. Jadi, bisa membuat tubuh tidak dehidrasi dan membantu memelihara sel-sel dalam tubuh. Enak toh? Kak Dara, aku pun lihat cincau. Tolong dimasakin ya. Oke, makasih ya doh cincau ya. Ibu, nanti ini tolong dipotong. Cincau juga dipotong kecil-kecil ya. Kalau si hitam yang satu ini, enggak usah diragukan lagi manfaatnya. Kandungan serat dan mineral dalam cincau hitam tinggi. Seratnya yang tinggi membuat bagus saluran pencernaan kita loh. Urusan ke belakang dijamin lancar. Cincau hitam dipercaya bisa mengatasi panas dalam. Sakit tenggorokan, mual, dan diari. Selain itu, kandungan dalam cincau hitam juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Pie, masih ada yang enggak mau makan cincau. Rugi! Setelah bumbu siap, langsung dimasak saja. Rebus air sampai mendidih yuk. Baru masukkan bumbu halus. Selanjutnya, irisan gula merah. Terakhir, asam jawa jangan sampai ketinggalan. Ini yang membuat rujak makin segar. Semua bahan siap. Tinggal diracik saja ini. Ada mie kuning, timun, tauke, tauu goreng, dan tentu saja cincau. Kalau sudah, tinggal disiram bumbu rucak. Wih, ngelihatnya saja, sudah bikin kemecer alias ngiler yuk. Pada baru tau toh, kalau cincau tidak hanya enak dijadikan minuman, tapi juga bisa jadi rujak. Kira-kira bisa diinovasi apa lagi yuk? Pasti masih banyak olahan yang bisa dibuat dari cincau hitam. Kapan-kapan lagi saja yuk, dieksekusi. Sekarang, mau ngabisin rujak cincau dulu. Bener tau dugaanku? Rujak cincau ini, memang benar-benar segar dimakan siang-siang. Jangan takut sakit perut, karena kepedesan. Ada cincau yang bikin adem. Jangan takut kurang kenyang juga. Adem ini yang mengenyangkan. Tidak hanya itu, ada tambahan tahu yang kaya protein. Pokoknya, jos gandos rujak cincaunya. Baru! Baru! Terima kasih telah menonton!